Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya ayah, bunda, kakak, para donatur Semoga kita semua senantiasa berada dalam merindungan Allah SWT Amin Ayah, bunda, kakak Ijinkan kami melaporkan kegiatan kami di perundok pesantrennya Dua Wiyagarud Untuk pekan ini, yaitu dari tanggal 25 November Sampai tanggal 2 Desember 2021 Yang pertama dimulai dengan keistiaqomahan seluruh santri menjalankan puasa sunnah Senin Kamis Alhamdulillah, sudah satu pekan santri madrasah Yadul Olyah melaksanakan ujian Al-Quran Kami mohon doanya dari ayah, bunda, kakak Agar ujian diberi kelancaran dan kemudahan hingga satu pekan ke depan Untuk program sedekah makan Sebanyak 994 porsi didistribusikan untuk para santri di minggu ini Jumat berkah tanggal 26 November Alhamdulillah, pondok pesantren Yadul Olyah Garud Mendapat titipan akikah dari para donatur sebanyak 5 ekor domba Kami pun melaksanakan kegiatan rutin, yaitu tasmi pekanan santri kutab Dan kami melaksanakan program jumat ganteng, yaitu cukur rambut gratis untuk para santri dari LPK Balai Desa Kami memberikan fasilitas untuk ayah, bunda, kakak Berupa kajian online dan konsultasi online Kajian rutin mulai dari kajian tahsin yang dilaksanakan setiap hari Selasa Kemudian kajian tadabur Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari Rabu Serta ngaji bareng Al-Kahfi setiap malam Jumat Ayah, bunda, kakak bisa langsung gabung di Zoom dan Youtube Yadul Olyah TV Program selanjutnya ada Yadul Olyah Archeri Yang dibuka bagi santri di pondok setiap hari Sabtu Dan masyarakat umum setiap hari Ahad Kami juga menerima kunjungan dari Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Nusantara Atau Hidmi Kementra Sambil menikmati keindahan di Lewi pada hari Selasa 30 November 2021 Yang terakhir kegiatan rutin hari Jumat Balasar Yakni kegiatan doa bersama untuk ayah, bunda, kakak dan matur Demikian laporan mingguan Jazakumullahu khairun kafirun Kepada ayah, bunda, kakak yang telah mempercayakan sedekahnya di pesantrin Tafi Jadul Olyah Garut Di hari Jumat terdapat suatu waktu Dimana jika ada seorang hamba muslim Yang memanjatkan doa kepada Allah SWT Bertepatan dengan waktu tersebut Allah akan memberi apa yang diminta Waktu itu adalah setelah Asar Hadis Riwayat Ahmad Semoga Allah menjaga keistikomahannya Dan semoga kita selalu berada dalam berkah serta lindungan Allah Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!